Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nurani Swarto, Happy Cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep Yaitu tumis kacang campur tahu dan tempe Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan rasanya juga sangat enak Contoh juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada kacang panjang, satu ikat ya Ini sudah saya petik ya, ukuran sedang Kemudian juga sudah saya cuci bersih Lalu ada tahu, ini saya menggunakan 6 kotak ya Ini tahunya yang ukuran sedang Kemudian saya potong memanjang Atau sesuai selera ya teman-teman Boleh juga dipotong dadu Lalu ada tempe, satu papan Kemudian saya potong dadu juga ya teman-teman Setelah semuanya dibotong dadu Kemudian saya sisihkan Untuk bahan bumbunya Ini saya menggunakan Bawang bombay, satu buah Ini yang ukuran sedang ya teman-teman Bawang bombaynya Kemudian iris tipis-tipis Setelah semuanya diris Kemudian sisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya akan membuat bumbu halusnya Ini ada 3 siung bawang putih Kemudian ada bawang merah, 6 siung Lalu ada cabai rawit merah Saya menggunakan 5 buah Dan ini saya menggunakan juga cabai merah keriting ya teman-teman 5 buah, ini saya potong kecil-kecil ya Supaya menghaluskannya ini lebih mudah ya teman-teman Ini saya tambahkan juga terasi kemasan Satu bungkus yang sudah dibakar Dan garam, satu sendok teh ya Kemudian tumbuk halus ya teman-teman Ini menghaluskannya Boleh pakai blender atau chopper ya Atau manual begini pun boleh ya Sesuai selera Dan ini hasilnya ya teman-teman Setelah beberapa saat Bahan bumbunya sudah halus Kemudian disisihkan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya Kemudian goreng tempe yang sudah dipotong Dadu tadi ya teman-teman Ini waktu menggorengnya Dengan menggunakan api sedang Goreng tempe sampai kuning keemasan Ini saya aduk-aduk sebentar ya teman-teman Supaya merata dengan minyak Setelah tempenya matang dan juga kuning keemasan Kemudian saya angkat Kemudian saya angkat lalu tiriskan Untuk step yang selanjutnya Ini saya mau menggoreng tahunya ya teman-teman Yang sudah dipotong memanjang tadi Ini untuk penggunaan tahunya Banyak sedikitnya sesuai selera ya Ini masak sampai kuning keemasan Ini waktu menggorengnya sama saja ya teman-teman Menggunakan api sedang Tahunya sudah matang Kemudian angkat lalu tiriskan Untuk step yang selanjutnya Ini minyaknya saya kurangin dulu ya teman-teman Kemudian Masukkan bumbu yang sudah di Haluskan tadi ya Bawang putih, bawang merah Kemudian ada terasi Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur merata Kemudian saya tambahkan Penyedap 1 sendok teh Lalu ada gula 1 sendok teh Dan ada kecap manis 3 sendok makan Tumis bumbu sampai Benar-benar matang ya teman-teman Lalu saya tambahkan juga air secukupnya Kemudian diaduk-aduk lagi ya teman-teman Supaya semuanya ini Tercampur merata Bumbunya Setelah bumbunya Benar-benar matang Kemudian saya Masukkan Irisan bawang bombay Ini saya menggunakan Satu bulat ya teman-teman Bawang bombaynya Ini diaduk-aduk lagi Setelah bumbu benar-benar matang Kemudian saya masukkan kacang panjang Ini kacang panjangnya Saya menggunakan Satu ikat ya teman-teman Kemudian dipotong sedang Dan jangan lupa juga Dicuci bersih ya teman-teman Lalu aduk-aduk Sampai tercampur merata Ini saya tambahkan Tahu tempe yang sudah digoreng tadi Digoreng kering ya Kemudian diaduk-aduk Supaya semuanya ini Tercampur merata Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar setiap sub video Ada notifikasinya Dan insya Allah Ada menu-menu Dan resep untuk setiap harinya ya Lalu masak Tumis kacang Tempe tahu Hingga matang Dan jangan lupa Untuk dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang Boleh ditambahkan Gula, garam, dan penyedapnya Karena setiap orang itu Mempunyai rasa dan selera Masing-masing Ini tumis kacang Campur tahu tempe Sudah matang ya teman-teman Kemudian siap angkat Lalu sajikan Dan ini hasilnya ya Tumis kacang panjang Campur tahu tempe Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya sangat enak Cocok juga buat ide menu Sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah Nonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba Dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax